Intro Oke saya terusin Nanti saya mohon Tolong antum Tolong antum bantu saya jelasin Muhammadun Basharun Walaizakal Bashari Ini akan kita tarik garis Ke demokrasi, ke peradaban, ke ideologi Karena dalam demokrasi Sama kok Anda itu mau mutiara Mau berlian, mau emas, mau perak Mau kerikil, suaranya satu Sehingga setiap hari Anda dididik untuk menganggap Bahwa semua itu cuma punya hak sama Loh ya beda Ya beda Mutiara sama batu kok sama Jadi demokrasi itu dimana letaknya Dia harus tahu diri Tempatnya tertentu Tidak di seluruh hal Kita harus berdemokrasi Dan gitu dan seterusnya Anda, saya itu Pak Abdullah Tidak pernah menganjurkan orang merokok Ya Sebelum Anda mengerti dirimu Jasmania rohania Sebelum kamu mengerti Kehidupan ini Sebagai satu metabolisme kosmis Yang Allah atur Sudah megan rupa Dan sebelum kamu mengerti Sejarah rokok Kalau kamu belum mengerti semua Jangan merokok Itu ya satu Nomor dua Saya ini tidak pernah menggunakan Hak-hak saya Dalam hidup ini Hak politik Tidak saya gunakan Mosok Orang kayak gitu Jadi presiden Saya gak bisa Saya Saya Tidak pernah gunakan Hak saya Pak Abdullah Saya tidak pernah masuk organisasi Saya tidak pernah Menggunakan hak saya Sebagai Orang yang boleh jadi pengusaha Boleh jadi presiden Boleh jadi apapun Semua tidak pernah saya Gunakan Hak-hak itu saya Tinggalkan Hak untuk menjadi ulama Hak untuk dapat sertifikasi Kiai Segala macam Semua tidak saya gunakan Saya cuma minta satu Hak merokok Itu pun saya berani tanding Maraton lawan Para orang yang tidak merokok Dengan usia yang sama Artinya kalau melewati Fit and proper test Lari 3 km 10 km Silahkan gitu Tapi saya masih berani Dengan usia yang sama Dengan Gak sama anak muda juga berani saya Wani teman-teman Ini sekedar Supaya kita Beliau ini Saya sebut ekstremis Karena kita sesama ekstremis Kalau saya bukan ekstremis Saya tidak akan sebut beliau ekstremis Saya kenal beliau Sejak sangat lama Dan sebelum anda lahir Nomor 3 pak Saya diwajibkan Allah Untuk menemani Semua yang teraniai Dan saya Keliling dunia Tidak ada Bungkus rokok Yang dikasih gambar gini-gini Hanya di Indonesia Ada gambar yang menjijikan Seperti ini Di Korea Saya tidak jumpai rokok Yang dengan gambar Seperti ini Di Taiwan Di Hongkong Di mana-mana Di Rusia Tidak ada Rokok seperti ini Hanya di Indonesia Sehingga saya Menjalankan kewajiban Jangan sampai Yang teraniaya ini Tidak ada yang menemani Tiga Saya punya alasan Kira-kira 27 ya Nomor 4 Nomor 4 Salah satu Salah satu kemudahan hidupnya Para jamaah ini pak Adalah salah Mereka ada yang Kesaya minta Peci Salaman Ada yang ngasih Kore Api ini Ini yang ngasih ini Pengacara Malaysia Namanya Mas Hendra ini Ini yang ngasih saya Ini Ini dikasih jamaah di Macau Terus Yang paling banyak ngasih Yang praktis itu Rokok Kalau saya tidak menerima ini Saya menghalangi berkah Untuk dia Dan saya tidak sopan Daripada orang yang Mencintai saya Itu nanti nerakanya Luar biasa Sudah Empat alasan saja Tapi pokoknya Tepuk tangan untuk beliau Alhamdulillah Rambu Alamin Pak Abdullah Mohon dengan sangat Antum kapan sempat Biar satu jam Bisa kesini Alhamdulillah Karena ini loh Anak-anak yang akan Membangun Indonesia baru Kalau sekarang Tidak apa-apa Kita tunggu lensernya Nanti sebentar lagi Anda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sekarang kita ke Ustadz Nur Somad Pertanyaan saya Tadi itu gitu Saya mohon beliau Yang di Mesir 16 tahun Sebelumnya Saya kasih tikar Seperti ini Tadi kan saya mengatakan Saimam Busir itu Membuat syair Mengenai Mohamadun Basyarun Walai Sakal Basyari Balhuwayakut Bainal Hajari Kan gitu ya Itu satu terminologi Sebenarnya Satu terminologi Saya Bagaimana Elaborasinya Terhadap praktik demokrasi Yang membuat orang Tidak lagi Punya tradisi Dan kepekaan Untuk menghargai Keunggulan-keunggulan Dan keistimewaan-keistimewaan Kan gitu kan Itu karena kita Semua itu haknya sama Ya tidak sama dong haknya Haknya bebek Sama haknya burung Ya beda dong Dia punya hak sama Ketika pilkada Itu dong Ya Tapi selebihnya Dalam kehidupan ini Dia punya hak yang berbeda Hak burung untuk terbang Hak bebek untuk berenang Hak ayam untuk Rodol-rodol Ya tau Semua Haknya berbeda-beda Dan Hampir seluruhnya berbeda Bahkan dirimu Dengan dirimu Itu berbeda Bagaimana mungkin dirimu Tidak berbeda dengan dirimu Karena engkau tiap hari Memiliki pengetahuan baru Tentang dirimu Dirimu yang sekarang Bukan lagi dirimu yang kemarin Karena yang berkembang adalah Pemahamanmu Makanya Allah Tidak mengatakan Allahu kabir Walaikin Allahu akbar Akbar itu artinya Lebih besar Jadi dia dinamis Selalu baru Pengetahuan kita Mengenai hidup Mengenai diri sendiri Mengenai Apalagi mengenai Allah Karena anda Aslinya tidak mungkin Anda mengenal Allah Tidak mungkin Itu Allah memudahkanmu Dengan gina jadeh Daripada kamu repot Sebut saya Allah Dan dia bukan Allah Jangan terus itu Allah loh Itu lah Untuk kamu lah Supaya gampang Gitu loh Supaya kamu punya idiom Punya Ada nomen kelatur Kan gitu Aslinya dia bukan Allah Untuk apa Allah punya nama Untuk Allah Kamu gimana sih Allah punya nama itu Untuk disapa siapa Kalau umatnya Dia bunuh semua Terus dia sendiri ya Sehingga apa Sobolak Sakharpede Emang Allah punya teman siapa Sehingga dia butuh nama Untuk disebut Untuk dipanggil Dia tidak butuh apa-apa Tidak perlu apa-apa Makanya Ustadz Abdullah mengatakan Kita masuk surga Bukan karena kehebatan kita Ibatah kita Tetapi karena rahmat Allah Sama dengan Allah Adil kepada kita Emang dia punya Kewajiban untuk adil Nah ya Apa posisi selain Allah Untuk memenempatkan Allah Pada suatu kewajiban Allah tidak punya kewajiban Apa-apa Dia hanya punya hak Dan manusia tidak punya hak Apa-apa Dia hanya punya kewajiban Jadi hak asasi manusia Itu yang merusak pikiran anda Selamat tinggal Ada apa Duh Kalau kamu ini Tidak bisa tidak ada Tidak bisa Menciptakan metabolismo Sehingga Kamu mengurai Mana protein Mana Karbohidrat Mana sampah Terus kalau kamu Di sama Tuhan Sudah kamu Sudah saya kasih badan Urus sendiri Coba kalau gitu gimana Bisa gak Kan gak bisa Kamu melahirkan Bayi Dan semua Bayi di Muka bumi ini Oleh Allah Diseragamkan Nangis Begitu keluar Bayangin Kalau bikin anomali Terus siapa yang Mengajari dia menangis Siapa yang menyuruh Dia menangis Siapa yang Mengajari itu artinya Menggerakkan Tenggorokannya Urat syarafnya Di mulut Di leher Sedemikian rupa Sehingga Menghasilkan tangis Kamu pikir Bisa ibunya Mengajari Terus Terus Bayimu Pertama Ngenyut Terus Disuruh Allah Coba Kamu sudah Ibu Sekarang Ajarilah Anakmu Ngenyut Bagaimana Ngajari Ayo Bibirnya Digerakkan Oke Dikenyut Itu gak Bisa Bayinya Belum paham Jadi bagaimana Manusia punya Hak itu Bagaimana Gak mungkin Manusia itu Punya hak Kalau pun Ada hak Itu hak Pakai Bukan hak Milik Hak pinjaman Kan gitu Nah ini Kalau ngomong Hak kek Dan kita Sudah rusak Sekarang ini Jadi saya Bertahan disitu Saya tidak pernah Menggunakan hak Karena saya Sendiri Sebenarnya Hak kek Tidak punya Hak Nah sekarang Ini supaya Ustadz Nersomat Nanti lebih mudah Menjelaskan Saya kasih Teman-teman Idiom-idium ini Hak dan Kewajiban Kemudian gini Mas Tadi kan kita Ngomong mutiara Batu Jadi berarti Ada belian Ada emas Ada Macam-macam Ada akek Ada akek Segala macam Sekarang lagi Lari sini Akek-Akek ini Apa Bacan Apa Oh gitu ya Batu Bacan Sekarang gini Kalau mau Ngomong Praktis Apa Presiden Muku Krekil Tata Mas Emas Emas Tata Wah Nek Seng Ngomong Ngopil Gini Saya tidak Apakah batu Menjadi rendah Karena dia Batu Di hadapan Emas Kan Enggak Batu Punya harga dirinya Sendiri Cuman batu Jangan Diemaskan Emas Jangan Dibatukan Kan Itu masalahnya Nah Mekanisme Yang kita Sebut Demokrasi Ini Memungkinkan Kamu Menaruh Bongkahan Batu Di Makomnya Emas Itu masalahnya Jadi Seluruh Cita-citamu Tidak Akan Berhasil Selama Kamu Tidak Bisa Menempatkan Emas Sepagai Emas Mutiara Sepagai Mutiara Dan Disini Anda Menemukan Mutiara Di dalam Dirimu Nah Ini Kan Banyak Sekali Kalau Mau Kita Elaborasi Kan Kalau Pakai Istilah Lain Gini Di Basara Ada Istilah Siapa Yang Naruk Kelinding Kelinding Di Lehernya Kucing Ini Jadi Gini Tikus Itu Pusing Karena Asal Dia Mau Makan Kucing Datang Makananya Direbut Setelah Berlangsung Sekian Bulan Akhirnya Para Tikus Seminar Yuk Kita Runding Ini Gimana Supaya Makanan Kita Enggak Dirampok Terus Sama Kucing Akhirnya Disimpulkan Oh Kalau Gitu Gini Kesimpulan Seminar Di Lehernya Kucing Itu Ditaruh Bunyi-bunyian Kelindingan Wah Sip Sip Begitu Kucing Nanti Mau Datang Pasti Terdengar Sehingga Kita Bisa Menyelamatkan Makanan Kita Lega Mereka Terus Pulang Ke Lorong Masing-masing Sampai Di Tempatnya Mereka Berfikir Siapa Yang Masang Nantian Ayo Kan Ngomong Utang Kayak Ngono Ikomang Iku Terus Kalau Kita Tidak Ciptakan Manusia Manusia Indonesia Baru Seperti Yang Ada Di Hadapan Mereka Adalah Yang Akan Mereka Yang Akan Menaruh Kelindingan Di Lehernya Kucing Kan Gitu Kira-kira Jaja Assalam inc Tidak To We S